Maksud kami yang memiliki resiko terhadap berbagai macam penyakit. Hal ini menjadi momok bagi peternak karena infeksi, virus, dan lainnya dapat menyebabkan kematian masal pada unggas yang berujung pada kerugian peternak. Melalui bahan jahe, kunyit, dan temolawak atau jakute, guru besar Fakultas Kedokteran Hewan mencoba untuk meramu menjadi solusi bagi daya tahan unggas. Persoalan hama penyakit yang berasal dari virus maupun infeksi menjadi momok bagi peternak unggas di tanah air. Kondisi ini sangat memerlukan solusi cepat karena dampak dari penyakit ini dapat mematikan unggas dalam jumlah masal. Hal ini menjadi perhatian guru besar Fakultas Kedokteran Hewan UB Prof. Herawati yang melakukan penelitian formula daya tahan unggas. Melalui formula jahe, kunyit, dan temolawak, Prof. Herawati menawarkan solusi jakute untuk menambah daya tahan unggas dari berbagai penyakit. Jakute menjadi imunolodulator bagi unggas. Hasil disis MD, pulorum, dan lain-lain itu biasanya digunakan antibiotik. Sedangkan antibiotik sendiri bisa sebagai obat, bisa untuk meningkatkan pertumbuhan, bisa menekan kematian, menekan mortalitas ya, kematian dari unggas itu. Tetapi dengan keluarnya peraturan mental nomor 14 tahun 2017 yang diberlakukan pada tahun 2018, kami mencoba inovasi teknologi itu dengan jakute itu. dengan metode doping nulukuler. Nah, doping nulukuler itu sebetulnya adalah mengawali untuk mendeteksi senyawa aktif yang ditemukan di situ. Kalau biasanya itu orang menggunakan kunyit atau menggunakan pemulawak atau menggunakan sayi merah saja. Tetapi ini adalah kombinasi. Dengan tujuan nanti dengan ketiga kombinasi itu adalah untuk menggantikan karena untuk antibiotik sudah tidak boleh beredar karena kalau antibiotik itu... Herawati berharap dengan formula ini para peternak dapat memperoleh solusi dari bahan yang tersedia di sekitar hingga tidak sulit untuk meramunya untuk dapat meningkatkan daya imun dari ternak unggasnya. Terima kasih telah menonton!